Intro Berawal dari hobi, seorang mahasiswa di kota Padang, Sumatera Barat bisa meraup omset juta rupiah per bulannya dari bisnis mengkreasikan bambu rezeki. Bahkan pemasaran kreasinya telah merabah hingga keluar provinsi di masa pandemi ini. Intro Dengan memanfaatkan teras rumahnya di daerah Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Rahmat, seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri Kota Padang ini mengkreasikan tanaman hias jenis drakena atau disebut dengan bambu hoki yang biasanya tumbuh di negara asalnya Afrika, menjadi sebuah hiasan cantik di ruang tamu. Dengan cekatan, tangan Rahmat merangkai bambu rezeki yang telah dipotong kecil berukuran 10 cm. Lalu diikat dengan pita berwarna merah dan berwarna emas yang kemudian disusun hingga berbentuk hiasan cantik. Potongan bambu ini sebelumnya diberi cairan lilin di bagian atasnya agar tidak tumbuh tinggi. Rangkaian bambu hoki ini kemudian ditanam di dalam media pot mini dengan hiasan batu alam dan disiram dengan sedikit air. Selain perawatannya yang tergolong mudah, tanaman hias ini juga bisa tumbuh dalam rumah tanpa terkena sinar matahari. Pada saat penyebarannya di Asia, banyak yang digunakan untuk tanaman-tanaman penghias dalam rumah dan bentuknya seperti bambu. Oleh negara Cina kan, bambu merupakan sesuatu yang tanaman yang suci dan juga warnanya hijau dan dihias dengan pita merah merupakan warna-warna yang bisa mendatangkan rezeki menurut kepercayaan orang Cina. Makanya dinamakan bambu hoki. Bentuknya unik, simpel, dan kabar-kabarnya bambu hoki ini bisa mendatangkan rezeki. Jadi saya tertarik mau coba taruh juga di rumah apakah nanti benar-benar mendatangkan hoki dan apalagi mendatangkan rezeki. Memang pecinta tanaman hias atau bagaimana? Ya, saya di rumah ada beberapa tanaman hias kayak kaktus dan anggrek. Bagi Rahmat, bambu hoki benar-benar mendatangkan rezeki. Setiap bulan, ia bisa menjual 300 pot bambu hoki hingga keluar Pulau Sumatera. Di mana setiap pot harganya berkisar dari Rp30.000 hingga Rp200.000 tergantung besar kecilnya media tanam. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar. INews melaporkan.